Terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang megaproyek Wisma Atlet Hambalang, Anas Urbaningrum menghirup udara bebas pada hari ini selasa 11 April 2023. Sebelum dijatuhi hukuman, Anas diketahui pernah bersumpah, siap digantung di Monumen Nasional Jakarta apabila terbukti melakukan praktik korupsi meski hanya 1 rupiah. Di lansir Tribun News, ucapan siap digantung di Monas itu dikatakan Anas pada 9 Maret 2013 silam saat masih memimpin Partai Demokrat. Titik awal terungkapnya kasus korupsi megaproyek pembangunan Wisma Atlet di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini saat bendahara umum Partai Demokrat saat itu, Muhammad Nazarudin ditangkap. Nazarudin menyerat dama Anas dan menpora Andi Alfian malarangeng saat menjalani pemeriksaan di KPK. Nazarudin mengaku menerima uang sebesar 100 miliar rupiah yang digunakan untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Setengahnya lagi dibagi-bagi ke sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kedatian demikian, Anas membantah tegas turuhan itu dan menilai tudingan mantan koleganya di Partai Demokrat ini merupakan fitnah keji. Dia mengaku tidak menerima uang sepeserpun atas dana proyek pusat olahraga tersebut. Dari situlah Anas Urbaningrum melontarkan sumpah serapah yang mengujudkan publik, termasuk siap untuk digantung di Monas. Terkait sumpahnya, Anas sendiri menyatakan kata-kata itu bukan ungkapan spontan, melainkan sudah dipikirkan secara matang sebelum dilontarkan ke publik. Kenyataannya, sumpah itu tidak membuatnya lepas dari bayang-bayang korupsi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, Anas Urbaningrum akhirnya ditetapkan menjadi tersangka pada 22 Februari 2013. Majelis Hakim Tibikor Jakarta kemudian menyatakan, Anas terbukti bersalah melakukan korupsi dan pidana pencucian uang. Fondis akhir, Anas Urbaningrum dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, denda Rp300 juta dan harus membayar uang pengganti total Rp62 biliar. Terima kasih telah menonton!